Nah takwa ini kalau kita mengacu kepada makna awal Makna awal ini takwa ini tidak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya syariah fikih Tidak mengacu ke hal-hal yang bersifatnya ritual Juga tidak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya ornamen fisik ya Biasanya di persepsi seperti itu, takwa itu Cuman kalau kita mengacu kepada makna awal mutakin itu Itu kalau bisa kita dapati istilah mutakin itu banyak ditemukan di dalam piagam Madinah Itu mengacu kepada dalam istilahnya itu free from dishonorable acts Tindakan yang bebas dari hal-hal yang tidak terhormat Bebas dari tindakan yang tidak terhormat ini ukurannya bukan fikih Bukan pula ritual Tapi bebas dari tindakan yang tidak terhormat ini acuannya adalah constitution Konstitusi di dalam hal ini adalah pada konteks masa Nabi Muhammad adalah konstitusi Madinah itu sendiri Jadi kalau dalam konteks sekarang orang pakai helm itu religius Sangat religius Nah terus kok berkembang ke jadi Fisik, bentuk fisik itu dari mana itu kira-kira apa Oke salam teman-teman Konten yang akan kita dengarkan ini Akan saya perloki Dan nanti di ending Tolong teman-teman dengerin epilog dari Beb Anies Soleh Baasin Intinya bahwa yang tidak setuju dengan apapun pendapatnya Abah Lutfi Monggo Cuman tidak usah maki-maki Tidak usah bla 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 Tulis aja di komen Atau syukur kalau ada yang merekomendasi saya Tentang siapa lagi yang harus saya wawancara di podcast ini Untuk ya entah mendukung atau mengkonter pendapat Abah Lutfi Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Terima kasih Podcast kali ini saya lagi di Tulung Agung Dan ketemu sama orang-orang yang relevan dengan tema kita Yaitu tentang agama Bukan tentang agama tentang kehidupan Satunya Abah Lutfi Ini kalian kalau ikut mau ikut komunitasnya di website itu Waskido Jawi Terus satunya lagi Mas Hasib Waskidup Waskidup sorry Waskidup Waskidup Jawi Waskidup 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 channel Terus Mas Hasib dari Torekot Satoria Jadi saya akan langsung aja nanya Ini topiknya akan menarik Religius itu menurut jenengan apa? Beliau sedang menemukan doktoral di Wins Sunan Galijaga Di disertasinya sangat menarik Nanti akan saya katakan Religius itu apa? Pake ya? Pake ya Religiusitas itu Itu Kalau Saya menganalokan itu Biasanya di dalam agama itu Identik dengan takwa Begitu Nah takwa ini Kalau kita mengacu kepada makna awal Makna awal ini takwa ini Tidak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya Syariah fikih Tidak mengacu ke hal-hal yang bersifatnya ritual Juga tidak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya Ornamen fisik ya Misalnya kayak kopiah lalu kemudian Baju Lalu kemudian juga Dan lain sebagainya Takwa Itu Biasanya orang mempersepsi seperti itu Ketaatan fisik Ketaatan ritual Ketaatan Apa ini Ornamen dan seterusnya Biasanya di persepsi seperti itu Takwa itu Cuman kalau kita mengacu kepada Makna awal Mutakin itu Itu kalau Bisa kita dapati istilah mutakin itu Banyak ditemukan di dalam Yagam Madinah Itu ya Itu mengacu kepada Dalam istilahnya itu Free from dishonorable acts Tindakan yang bebas dari Hal-hal yang tidak terhormat Bebas dari tindakan yang tidak terhormat ini Ukurannya bukan fikih Bukan pula Ritual Tapi bebas dari tindakan yang tidak terhormat ini Acuannya adalah constitution Konstitusi di dalam hal ini adalah Pada konteks Masa Nabi Muhammad adalah Konstitusi Madinah itu sendiri Jadi orang yang Punya ketaatan terhadap konstitusi Apapun itu Keyakinan teologisnya Maka itu bisa disebut sebagai Orang yang religius Jadi kalau dalam konteks sekarang Orang pakai helm itu religius Sangat religius Karena dia taat lalu lintas Tidak melanggar konstitusi negara Dan seterusnya Orang tidak nyetel musik keras-keras Di tengah tetangga itu religius Religius Oke tidak mengganggu Oke jadi konteksnya Taat dan aturan government Aturan komunitas ketika itu Pada saat itu Itu religius Nah terus kok berkembang ke jadi Fisik bentuk fisik itu dari mana Kira-kira apa Saya menelusuri beberapa Istilah religius itu Mulai ke makna syariat Itu kalau enggak salah Saya mengutip pendapatnya R.B. Sirjen Itu dia menulis satu jurnal Yang mengutip Satu ulama klasik Yaitu Ibn Ujarir Atobari Ibn Ujarir Atobari Yang dikutip oleh Sirjen ini Itu di dalam kitab tafsirnya Kalau enggak salah ingat itu Tafsir Atobari jirit yang ketujuh Itu menyebut bahwa Mulai di abad ketujuh Apa ini Mulai di tafsir Atobari ini Itu mutakin Atau religius itu Itu identik dengan HH yang bersifatnya syari Syari ini Mengacu kepada Para ahli fikih Sebagai satu standarnya La Atobari Ibn Ujarir Atobari itu Ketika dia menulis Satu kitab tafsirnya Yang disebut dengan Tafsir Atobari itu Itu muncul kurang lebih Itu sekitar abad Masa Abasyah Sekitar abad delapan Abad sembilan itu Itu Ibn Ujarir Atobari Makanya kemudian di abad ini Sekitar abad ke delapan Abad ke sembilan itu Atau di masanya Daulah Abasyah Itulah yang namanya Religius mulai bergeser Menjadi ritual Menjadi ritual Atau hal-hal yang sifatnya Identik dengan fikih Begitu Dengan fikih Dan aturan-aturan fikih Yang aturan-aturan fikih itu Lebih menekankan Kepada hal-hal yang sifatnya ritual Misalnya bagi komunitas muslim Ada tempat ibadah suci Dia sering ke sana Lalu kemudian Ibadah lima waktu dia tertib Lalu kemudian ritual lainnya Puasa itu tidak pernah dilanggar Ini nyindir aku Soal ibadah lima waktu Nyindir aku Aku soalnya tidak melaksanakan itu Maksudnya nyindir aku Ya kalau terus nyindir Tidak apa-apa Oke Oke terus Jadi itu Mutakin Mutakin Kitabnya yang dinulis Ibn Ujarir Atobari Tafsir Atobari Di jilid yang ketujuh Begitu Pergeserannya Hingga kemudian Religius itu Identik dengan Hal-hal yang sifatnya Fikih Dan jangan lupa bahwa Di Abad sekitar 89 ini Itu juga Mulai muncul ya Mulai muncul misalnya Penulis-penulis Dalam disiplin ilmu Sufi Tasawuf Nah ini bercampur lah Begitu ya Bercampur Antara Fikih sama Tasawuf itu Hingga kemudian menjadi Standarisasi Kereligiusitasan Seseorang Yang itu Sudah bergeser Kepada kontek Mana awal Yang itu Adalah Ketaatan pada Konstitusi Madinah Biaga Madinah Sohifah Yasrib Sohifah Yasrib Yang itu tidak mengacu kepada Sistem teologi tertentu Islam kek Yahudi kek Atau kemudian Nasrani kek Tidak begitu Pokoknya yang taat Sama biaga Madinah Kesepakatan bersama Di Madinah waktu itu Itu religius Religious Mutakin Nah karena ini Tadi sudah Menyinggung masalah Tasawuf Ini saya minta Konfirmasinya dari Mas Hasib ini Dari Torekot Satoriyah Torekot Satoriyah Karena ini Yang nonton ini IQ-nya rata-rata rendah Jadi Biasanya penonton Medsos itu kan rendah IQ-nya Kalau tinggi Pasti baca buku dia Karena ini Rendah Baca status Jadi langsung aja Ke komentarnya Yang bukan soal Dikir Kenapa kok Di tasawuf Juga bergeser Religius menjadi Ketaatan ritual Pertanyaannya Kenapa di tasawuf Juga seperti itu Atau Tasawuf itu Dalam tasawuf Ternyata Ikut Mendukung Pergeseran itu Begitu pertanyaannya Oke oke ya Aku tiba-tiba pertanyaan Karena Apakah betul Banyak pertanyaan yang salah Maka pertanyaan yang benar Akan memudahkan Sebuah jawaban Jadi gimana Aku harus Berjanya Kenapa Orang tasawuf Tiba-tiba Ikut mendukung Seperti itu Seperti itu Tentang oke Ya pertanyaannya Oke Sebenarnya dalam tasawuf Sendiri Tentang nilai Takwa Atau religius itu Sebenarnya kan Konsepnya Persis Jadi itu Masalahnya hati Masalahnya ketika Seseorang Menjadi Patuh Kepatuhan itu kan Terhadap Tuhan Religius itu Totalitas terhadap Tuhan Patuh Itu religius Dalam tasawuf Dan Itu akhirnya Menjadi Bentuk Ketika nanti Ritualnya Seperti itu Seperti itu Kan Didukung Masa-masa Mengembangnya Fikih Akhirnya menjadi Bentuk-bentuk Ritual Tetapi Konsep Bahwa Religius itu Berasal dari Konsep Kepatuhan Hati Kepatuhan Ini Terus Kepatuhan terhadap Kesepakatan bersama Itu Berbeda Jadi dalam tasawuf itu Kepatuhannya terhadap Tuhan Nah Tuhan itu Membuat kesepakatan Seperti apa Itu taunya kan Quran Begitu Dan hadis Akhirnya tasawuf itu Yang berkembang Mengikuti hadis Kalau Qurannya kan sama Ketika dalam Proses itu Nah Kesepakatan-kesepakatan Yang mereka terima Dari Quran Dari hadis Menurut para ulama Tasawuf itulah Yang Yang seperti ini Kok bisa beda ini Tadi Abba Lutfi bilang Kesepakatan terhadap Kehidupan bersama Yang taat itu Religius Misalkan Nggak Nggak buang Nggak naruk Sampah sembarangan Itu religius Tidak bikin hoax Itu religius Karena Menaati Nah Sampian kan Menaati Tuhan Itu gimana Beda nih Perbedanya sebenarnya begini Anu Pak Mbak Tejo Sebenarnya Kenapa Tasawuf itu Mulai dikenal Sebagai ilmu Itu kan Jauh ya Ketika Imam Gozali Sebenarnya Jadi itu Tahun Seribu Seratusan Itu 400 setelah Kanjir Nabi Kita baru Mengenal Formula Formula Tasawuf Yang sudah Terbentuk Itu sampai Sekarang Artinya Apa Dasar-dasar Imam Gozali Menulis Para ulama Ulama Sebelumnya Itu kan Dasar dari Yang mereka Tahu Mungkin saja Mereka tidak Mendaraskan kepada Peagama Dinah Atau apa Kan kita bisa Mendukai seperti itu Ya Aba Lutfi Jadi Pergeseran Atau Perbedaan Pemahaman Inilah yang Sebenarnya Menjadi Apa ya Menjadi Kita seperti ini Tapi saya Sangat Sangat Bahwa Dalam Tarekat Kami Itu kan Lebih Ngedepankan Tentang Tradisi Nalar Sebenarnya Karena Kita lebih Banyak Falsafi Nah Itu Akhirnya Yang Agak Membedakan Tidak Wiritan Bahasa Orang Jawa Itu Jadi Yo Mikir Barang Wiki Sopo Gustialah Kisopo Itu Ada Dalam Akhirnya Itu Yang Menjadikan Sedikit Liberal Ya Mengarah Kebebasan Berpikir Itu Mbak Tejo Monggo Oke Nanti Pembicaraan Tentang Apa itu Berpikir Berfilsafat Bahwa Berfilsafat Dianggap Menjauhkan Dari agama Padahal Biasanya agama Berkembang Ketika Filsafat Berkembang Biasanya Oke Yang terjadi Berarti Sebenarnya Gini Religius Bergeser Nah Ini kan Sudah Lumrah Abah Lutfi Sebuah Kata-kata Bergeser Anarki Itu Bagus Tapi Bergeser Jadi Jelek Yang Jelek Itu Vandal Jadi Kalau Demo Jangan Anarki Itu Anarki Justru Membuat Kita Mandiri Itu Anarki Tapi Jadi Salah Sekarang Boleh Demo Tapi Tidak Boleh Anarki Padahal Maksudnya Vandal Satu Lagi Itu kan Artinya Dari kata Dasar Aji Ngaji Berarti Menempo Aji Menempo Keagungan Menempo Keikroman Menempo Kekariman Apapun Yang Ke Arah Keagungan Itu Ngaji Sinau Kedokteran Itu Ngaji Sinau Matematika Itu Ngaji Karena Menuju Keagungan Nah Kenapa Kok Terus Ngaji Identik Dengan Al-Quran Baca Al-Quran Itu Pergeseran Itu Ternyata Pergeseran Bukan Cuman Religius Menjadi Bukoh Tapi Kenapa Kita Jadi Ribut Soal Istilah Gini Bahwa Religius Itu Tidak Harus Tentang Fikih Tentang Kenapa Soalnya Nanti Padahal Milenial Yang Kita Curigai Tidak Peduli Apa-apa Ternyata Lebih Pinter Aku Pancing Bangsa Indonesia Lebih Religius Sekarang Kenapa Banyak Orang Naik Haji Banyak Orang Umroh Masjid Masjid Dibangun Gereja Gereja Dibangun Mereka Jawabnya Apa Itu Bukan Ukuran Religius Milenial Jadi Kenapa Kita Harus Ngomong Ini Mereka Religius Religius Berit Milenial Paten Nono Karena Sampean Mis Ngerti Bahwa Ukuran Religius Tidak Dari Pembangunan Masjid Tidak Dari Pembangunan Gereja Tapi Dari Ahlak Oke Sekarang Kembali Yang Tersisa Hanya Orang-orang Yang Merasa Sudah Religius Oke Yuk Saya Begini Mbak Tejo Menggarisbawahi Pergeseran Tadi Tadi Pergeseran Kan Banyak Dan Itu Kan Rumrah Cuman Yang Ingin Saya Tekankan Adalah Apa Dibalik Pergeseran Itu Sehingga Religius Itu Dibentuk Berdasarkan Viki Standar Viki Itu Yang Dibentuk Pada Masa Abasyah Itu Begitu Emangnya Maksud saya Begini Disinilah Sebetulnya Yang Menjadi Soal Begitu Pergeseran Semuanya Banyak Cuman Motif Pergeseran Yang Dibentuk Pada Abad Sekitar 89 Ini Inilah Yang Bagi Saya Menarik Untuk Kemudian Saya Persoalkan Oke Ternyata Pergeseran Itu Wajar Yang Dipersoalkan Oleh Abah Lutfi Ini Dari Was Kitub Ini Apa Yang Ada Dibalik Pergeseran Air Putih Menjadi Air Bening Menjadi Air Putih Tidak Popo Padahal Itu Air Bening Jadinya Air Putih Tidak Popo Karena Kita Tidak 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 Pergeseran Nah Apa Yang Ada Terjadi Pergeseran Di Balik Religiositas Menjadi Sesuatu Yang Ukurannya Sama Fikih Ya Fikih Ini Begitu Yang Muncul Pada Era Sekitar Abad Ke 89 Masehi Begitu Hukum Di Masa Abasyah Ini Ini Mulai Muncul Yang Namanya Islam Sama Agama Lain Itu Distinktif Terbeda Begitu Teologi Ini Mulai Tampak Terbedakan Yang Awalnya Tidak Awalnya Tidak Sama Sekali Jadi Antara Umat Umat Dimas Sama Dinah Itu Nasroni Yahudi Lalu Kemudian Pengikut Agama Muhammad Imani Itu Blur Begitu Menjadi Distinktif Waktu itu Belum Islam Berarti Muhammad Muhammad Apa Imani Bukan Belum Islam Namanya Atau Gimana Atau Tidak Usah Dijelaskan Dulu Menjadi Distinktif Menjadi Berbeda Antara Agama Samawi Lebih Tepatnya Begitulah Perbedaan Ini Perbedaan Antara Agama Samawi Ini Itu Salah Satunya Diperkuat Oleh Standar Religiositas Bernama Makhluk Yang Disebut Fikih Kok Emosi Gitu Saya Lagi Naik Darah Oke 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 Itu Yang Disebut Fikih Ini Setadet Kemudian Begini Begitu Distandarisasi Dengan Hukum Hukum Fikih Di Dalam Fikih Itu Lalu Kemudian Ada Pengaturan Toharoh Ritual Ritual Dan Seterusnya Yang Itu Menjadi Standar Orang Orang Religius Itu Lalu Kemudian Terbedakan Dengan Orang Yang Mempunyai Ritual Lain Misalnya Kayak Nasrani Misalnya Lagi Kayak Yahudi Yang Mereka Tentu Berbeda Cara Ritualnya Dengan Komunitas Komunitas Yang Distandari Religiusitasnya Oleh Para Alif Fikih Inilah Yang Menjadi Soal Yang Menjadi Soal Yang Disebut Ini Menjadi Soal Itu Sebab Begitulah Agama Agama Ini Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Begitu Distinktif Ini Maka Kemudian Ada Pada Momen Tertentu Yang Disebut Tension Ketegangan Yang Awalnya Blur Ini Menjadi Ketegangan Ini Diperkuat Begitu Ya Oleh Komunitas Komunitas Fikih Lagi Begitu Tentu Sana Juga Tidak Tinggal Diam Begitu Mungkin Para Nasrani Para Para Yahudi Juga Membuat Satu Standarisasi Religiusitas Alah Mereka Hingga Kemudian Distinktif Ini Sedikit Banyak Membuat Yang Namanya Tension Inilah Yang Bagian Dari Apa ini Ketegangan Relasi Antaragama Inilah yang Kemudian Menjadi Soal Jika Religius Itu Di Ukur Dari Persoalan Persoalan Seperti Yang Kita Katakan Tadi Makanya Kemudian Untuk Menghilangkan Tension Begitu Atau Untuk Menghilangkan Relasi Distinktif Antara Agama Agama Itu Maka Kemudian Kita Perlu Mencurigai Memproblematisasi Standar Religiusitas Mencurigai Itu Bukan Ingin Menghapuskan Mendialogkan Lagi Pembentukan Keagamaan Kamu Itu Sebetulnya Adalah Problematik Ketika Kamu Mestandarisasinya Dalam Bentuk Seperti Itu Itu Aja Yang Kemudian Menjadi Apa ini Soal Menurut saya Disitu Pergeseran Kalau Pergeseran Itu Wajar Maka Disini Harus Diteliti Ulang Pergeseran Itu Karena Efeknya Sedikit Banyak Negatif Oke Sebelum Ke Mas Hasib Aku Sering Marah Kalau Lagi Ngobrol Di Tengah Obrolan Yang Terjadwal Yang Sudah Terjadwal Yang Dia Bisa Bikin Status BC Di HP Itu Terus Dia Main HP Obrolan Terjadwal Bukan Ketemu Di Jalan Mungkin Masih Ada Chatting Saya Sering Bilang Aku Enggak Berduli Kamu Sholat Atau Enggak Kamu Ke Gereja Atau Enggak Kamu Ke Fihara Atau Enggak Tapi Kamu Enggak Punya Adab Nah Itu Konteknya Di Religiositas Masuk Enggak Religiositas Diartikan Ritual Sama Religiositas Diartikan Ketaatan Sosial Masuk Begitu Aku Sering Marah Makanya Pas Pemirsa Tahu Kenapa Aku Jarang Nonton Film Daripada Aku Berantem Orang Nonton Film Sering Buka HP Di Dalam Itu Silau Pasti Saya Pegang Pasti Saya Pegang Aku Enggak Peduli Kamu Sholat Bahasaku Selalu Sama Enggak Kreatif Terus Aku Ulang Ulang Tapi Dikir Kan Juga Diulang Ulang Berarti Aku Lagi Dikir Aku Enggak Peduli Apa Sih Aku Enggak Peduli Kamu Sholat Atau Enggak Enggak Peduli Kamu Gereja Atau Enggak Aku Enggak Peduli Kamu Ke Fihara Atau Enggak Tapi Kamu Persensi Dari Bagian Dari Kita Mengulai Afirmasi Itu Kepada Apa yang Kita Inginkan Terhadap Nilai-nilai Itu Seperti itu Jendangan Ingin Nilai-nilai Bahwa Itu Tidak Sopan Tidak Apa Itu Kan Memang Begitu Conteksnya Tentang Tetap Religiositas Berubah Dari Awalnya Sebagai Ketaatan Sosial Atas Kesepakatan Bersama Menjadi Cuman Segadar Simbol-simbol Simbol-simbol Ada Pendangkalan Atau Apalah Ada Mungkin Ada Komentar Kalau Dari Sisi Dari Sisi Tasawuf Atau Dari Sisi Tarekat Itu Memang Seperti Tarekat Itu Mengikuti Perkembangan Agama Karena Tarekat Sendiri Lahir Dari Kaum-kaum Agama Ini Kalau Tarekat Bicara Tarekat Tapi Secara Esensi Sebenarnya Religiusitas Dalam Tarekat Itu Kan Bagaimana Manusia Itu Kembali Mau Kemana Itu Pertanyaan Besar Saya Saya Kira Itu Bukan Hanya Dalam Kemagama Atau Kemagama Samawi Semua Semua Orang Akan Punya Pertanyaan Besar Itu Dan Kebetulan Di Dalam Tarekat Itu Yang Menjadi Pokok Utama Oke 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 Mungkin Untuk Mengakhiri Thank you Saya Pernah Baca Bukunya YB Mangun Wijaya Romo Arsitek Juga Kalau Bagi Romo Mangun Wijaya Religi Itu Agama Religius Itu Rasa Keberagamaan Kalau Enggak Salah Mungkin Kalau Yang Pernah Baca Religiositas Religi Religiositas Itu Rasa Kebertuhanan Yang Tak Henti-henti Saya Ngeliat Abah Ngeliat Tuhan Saya Ngeliat Kucing Ngeliat Tuhan Saya Ngeliat Apa Yang Ada Hanya Tuhan Yang Bukan Tuhan Hanya Seolah-olah Bukan Tuhan Kira-kira Itu Kira-kira Kesimpulanku Nah Gimana Apa Itu Religiositas Itu Religius Oke Itu Biarlah Yang Menjadi Definisinya Mangun Wijaya Seperti Itu Cuman Bagi Saya Mungkin Bisa Jadi Berbeda Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Romo Mangun Wijaya Itu Mengingat Kepada Kesejarahan Yang Tadi kita Ulas Begitu Yang Menjadi Pointer Itu Sebetulnya Religius Masa Kenabian Itu Yang disebut Dengan Mutakin Ketaatan Itu Itu Sebetulnya Semangatnya Adalah Humanity Sementara Pada Aspek Pergeseran Para Alifikih Dan Seterusnya Itu Yang menjadi Fondasi Utamanya Adalah Teosentris Yang Pertama Humanitas Jadi Dari Dari Apa Ini Semangat Kenabian Itu Semangat Humanity Loh Ini Kamu Semangatnya Teosentris Banget Si Wong Ini Awalnya Antroposentris Kok Kamu Ini Teosentris Banget Bahkan Ketika Itu Dilakukan Oleh Ateis Jadi Belum Lama Saya Kemel Ben Itu Ada Supir Truck Lampu Udah Hijau Tapi Nggak Jalan Jalan Karena Ada Anak Kecil Naik Sepeda Kecil Mau Nyebrang Si Supir Itu Mana Ibumu Orang Orang Tuanya Ketinggalan Jauh Jadi Lampu Hijau Dia Nggak Nyebrang Dan Yang Di Belakang Ini Tahu Bahwa Karena Supir Truck Ini Kameranya Nanggin Bahwa Supir Truck Ini Memberi Jalan Di Itu Ngeteni Nggak Dindin Dindin Nggak Gitu Semua Tahu Itu Begitu Ibunya Muncul Baru Truck Itu Jalan Katanya Ustalli Banyak Orang Ateis Katakanlah Dia Ateis Dia Religius Sangat Asalkan Dominasi Aspek Humanity Itu Muncul Pada Setiap Orang Apapun Itu Identitas Ateis Misalnya Mumin Yahudi Nasron Itu Menjadi Identitas Religius Religius Seseorang Karena Dimensi Humanity Itu Muncul Pada Sikap Sikap Dan Perasaannya Terhadap Lingkungan Yang Mengitarinya Saya Kira Disitu Poinnya Yang Menjadi Ukuran Religius Apakah Bentuknya Di Berbagai Wilayah Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lain Saya Kira Itu Persoalan Lokalitas Lokalitas Yang Itu Bisa Jadi Berbeda Apa Ini Cara Memperlakukan Orang Antara Satu Dengan Yang Lain Tapi Yang Menjadi Inti Adalah Humanity Itulah Inti 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 Religiositas Seseorang Kalau Religiositas Artinya Sepositif Itu Kenapa Kok Teman Saya Jadi Sinis Sinisnya Gini Seniman Luar Itu Usianya Makin Bertambah Makin Bagus Ada Rod Stuart Makin Matang Caranya Nyanyinya Terus Kalau Seniman Indonesia Dia Bilang Seniman Indonesia Itu Makin Tua Makin semakin religius gitu tapi kok nadanya sini sih padahal religius bagus gimana itu ya maksudnya seniman makin religius gimana gitu itu seniman yang kayaknya enggak suka seniman yang mulai berdakwa maksudnya semilah yang begini-begini seniman-seniman yang kayaknya itu mulai mengidap penyakit eh serba Allah begitu yang sebetulnya semangat kenabian itu serba humaniti kami Allah Allah gitu kami Allah begitu atau kami gusti Allah nah begitu dan nanti ada orang-orang yang kelihatannya itu kayak punya kemampuan ilahi itu kami wali-wali jadi kenapa sila ketiga itu menghendaki persatuan karena harus bersatu ya orang-orang yang kami sosolen yang kami tenggen terus kami walien dan kami Allah oke yang terakhir monggo komentar Bagaimana saya setuju artinya apa bahwa percaya Tuhan itu kan enggak bisa dipaksa tidak bisa dipaksa itu kan menjadi hak masing-masing maka kanjeng Nabi itu humaniti kemanusiaan utama itu kan satu hal yang bisa disepakati dan bisa untuk dirubah bareng nah kenapa kembali ke kita itu kenapa kanjeng Nabi itu kan percaya Tuhan ya dari Tuhan kok ya maka para tarekat itu akhirnya mengidolakan Nabi sebagai ketika Nabi itu memposisikan wakil Tuhan jadi bekas sekali dengan Tuhan maka para orang-orang dalam dalam talikat religisnya disitu tetapi humaniti ini yang kadang akhirnya karena ke atas terus akhirnya nggak melihat horizontal kan ini ya juga betul sekali ini kami juga merasakan Oke kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya kita akan membahas halal haram mungkin nanti di episode selanjutnya aku tanyain ini calon dokter yang akan disertasinya akan mengguncang dunia aku aku enggak bohong aku enggak bohong nanti saya akan tanya soal halal haram menurut yang sedalam tanda kutip seharusnya dan mungkin saya juga akan nanya apa itu iman saya cenderung bungeng sekarang ini kalau memang orang beriman namanya keyakinan itu enggak bertambah ketika dibuji dan enggak berkurang ketika dicaci itu itu namanya keyakinan kalau masih bertambah ketika didukung berkurang ketika dicaci itu namanya kalkulasi Nah kenapa banyak orang yang merasa terhinggung keyakinan beragamanya ketika dihina masukkan biarin aja gitu omis yakin kok resul lo nek panjang keyakinannya nggak papa sih ngomongin aku tetap nyembah itu agama paper mungkin Pak oke makasih itu nanti di selanjutnya sampai jumpa salam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada juga hal yang menarik sebenarnya yang diungkapkan oleh Abah Lutfi di waskitub tentang adanya degradasi atau bahkan penurunan pemaknaan istilah-istilah agama dalam Islam salah satunya takwa sebenarnya bukan cuma takwa banyak konsep-konsep dalam agama itu yang mengalami penurunan makna takwa sejak awal memang dalam Islam memang ritual dan sosial itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah karena manusia memang sekaligus mahluk individual dan sosial sekaligus masuk mahluk rohani dan mahluk jasmani sehingga kedua-duanya adalah satu kesatuan nah takwa memang ada ada pergeseran sekarang orang bertakwa itu orang ritual itu saya setuju tapi bahwa sejak awal takwa memang bermakna dua semua tindakan sosial itu akan bermakna ketika dia terhubung dengan yang maha itu ketakwaan ketakwaan akan muncul atau ketakwaan itu kita pahami sebagai kewaspadaan saya lebih Pak lebih membahasa Indonesia kan takwa itu seperti yang yang diterjemahkan oleh ronggo warsito waspodo iling dan waspodo dikir dan takwa takwa itu waspodo jadi kewaspadaan itu terhadap segala hal dalam hidup secara sosial contoh yang dipakai oleh Aba Lutfi tepat sekali bahwa kalau tidak pakai helm itu nggak bertakwa atau melawan melanggar peraturan itu nggak bertakwa karena dia tidak berhati-hati terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain itu menarik dan bisa kita diskusikan lebih lanjut sebenarnya bukan cuma istilah takwa istilah iman istilah soleh istilah semualah sabar itu konteksnya semua itu ibadah bahkan istilah ibadah itu sendiri itu sebenarnya konteksnya juga bukan sekedar mahduh dengan Allah karena ada muamalah dan itu satu kesatuan yang menarik karena itu pernah Habib Quresh Sihab membahas bahwa Hablumin Allah dan Hablumin Anas itu disalahpahami juga selama ini karena itu sebenarnya kritik pada orang Yahudi yang mencoba membedakan kan tidak ada itu karena dalam Islam itu satu garis itu bahwa Hablumin Allah dan Hablumin Anas satu garis selama ini kita ambil pengertiannya seperti kritik Quran pada orang Yahudi sebenarnya istilahnya membedakan antara Hablumin Allah dan Hablumin Anas ini yang menarik sebenarnya untuk kita diskusikan lebih lanjut karena ini juga menjadi concern beberapa teman juga dari awal bahwa banyak istilah-istilah kita yang terdegradasi atau terkaburkan maknanya karena terlalu disempitkan ya jadi pemahaman yang terkesempitkan ini membuat orang terbelah kepribadiannya sehingga pemahaman tentang ritual dengan hidup sosial itu benar-benar bisa langit dan bumi orang bisa berkali-bekali berangkat haji untuk kemudian datang korupsi lagi bahkan dulu saya pernah tahun 80-an dalam salah satu penelitian di salah satu desa di Pati ada ibu rumah tangga yang terpaksa melacur kemudian ketika saya tanya apakah anda tidak berdosa oh saya akan beribadah saya akan membayar zakat saya akan beramal untuk menutup dosa saya itu jadi ada kekacauan ini yang dua pengertian yang berbeda sebenarnya ada pemahaman yang salah atau ada juga cara memahami agama yang pakai timbangan sebagian orang mungkin berangkat haji atau beramal itu dengan kesadaran menutup dosa-dosanya atau jangan-jangan dia menganggap bahwa itu benar-benar akan menjadi penghapus dosanya jadi konteks-konteks semacam itu memang banyak terjadi karena kita terbelah memahami apa itu agama saya lebih cenderung mengatakan agama itu seperti yang dikatakan Ibnu Arabi ya apa yang kamu lakukan itu agamamu jadi ketika kita memecah agama pengertian itu maka yang terjadi kita terbelah antara hidup duniawi dengan hidup ukrawi padahal itu satu kesatuan yang tidak terputus satu sama lain mudah-mudahan ini menjadi dosa diskusi juga yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut terima kasih sudah mulai membahas ini dan memicu kita untuk lebih diskusi lebih panjang lebih dalam tentang sebenarnya makna Islam itu apa yang juga makna Islam juga sudah agak terdegradasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih